Halo para Madridista, selamat datang di channel Real Madrid Indonesia, channel yang akan membahas seputar berita sepak bola terbaru Los Blancos. Jika kalian baru bergabung, jangan lupa like and subscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian jadi yang pertama mendapatkan berita terbaru Los Blancos. Selamat menyaksikan Halam Madrid. Di Arsenal, Odegaard temukan kenyamanan, sinyal tidak balik ke Real Madrid. Big Arsenal, Calum Chambers mengklaim, bahwa Martin Odegaard menemukan kenyamanan selama bergabung dengan The Gunners. Odegaard dipinjam dari Real Madrid pada Januari 2021 kemarin. Rencananya, anak muda dari Norge ini hanya akan bermain di tim asuhan Michael Artita itu sampai akhir musim ini saja. Pemain Borussia 22 tahun itu kerap dipercaya Artita untuk menupang lini serang Arsenal. Hasilnya secara perlahan ia mulai menunjukkan kelas yang dimilikinya. Bahkan Odegaard mampu menyumbang gol-gol krusial bagi Arsenal, tentunya saat melawan Olympiacos dan Tottenham. Penampilan Martin Odegaard bersama Arsenal ini membuat para pemain lain dari sekor The Gunners terkesan. Salah satunya adalah Calum Chambers. Big asli Inggris ini mengatakan, Odegaard sejauh ini telah tampil menawan. Hal itu tampaknya tak terjadi karena ia merasa nyaman bermain di Arsenal. Ia telah tampil dengan birlian, bukan Chambers seperti di lansir gol. Ia adalah anak yang hebat jika Anda berbicara dengannya. Saya akrab dengannya, ia merasa betah di sini, ia merasa nyaman, kelaimnya. Ia bekerja dengan baik dalam sisi latihan, ia bekerja sangat keras dalam latihan. Saya pikir semua orang sangat senang dan saya berharap ia melanjutkan penampilan apiknya. Cheryl Chambers Selama di Real Madrid, Martin Odegaard sendiri tak seiring dimainkan oleh Zinedine Zidane. Ia pun disebut-sebut bisa saja enggan balik ke Spanyol musim depan. Odegaard sempat angkat bicara soal masa depannya. Ia mengisyaratkan bersedia pindah klub musim depan. Saya sudah merasa di rumah sejak hari pertama. Saya senang berada di sini dan saya merasa hebat, katanya. Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi untuk saat ini. Saya hanya fokus melakukan yang terbaik musim ini dan membantu tim sebanyak mungkin, tegas Odegaard. Martin Odegaard telah bermain sebanyak 12 kali bagi Arsenal. Ia sudah mencintak 2 gol sejauh ini. Inter Milan masuk dalam perburuan gelendang Real Madrid, yaitu Isco Alarcon. Pemuncak kelas main sementara Serie A, Inter Milan dikabarkan masuk dalam perburuan tanda tangan dari gelendang serang Real Madrid, yaitu Isco Alarcon. Isco kini sudah jarang mendapatkan kesempatan bermain dari sang internador Jenedin Zidane. Pemain 28 tahun itu kalah bersaing dengan gelendang Los Blancos lainnya. Meski demikian, Isco hampir selalu menunjukkan peperma apik kalah mendapat kepercayaan, termasuk dalam laga kontra Atalanta beberapa waktu lalu. Situasi Isco di Real Madrid membuat gelendang internasional Spanyol itu kerap dikaitkan dengan pintu keluar Los Blancos. Kini seperti di lansir sport, Inter menjadi salah satu klub yang berminat untuk meminang Isco. Pelatih Antonia Conte diklaim, yakin bisa mengeluarkan kemampuan terbaik untuk Isco lagi. Meski demikian, rencana Inter untuk membuyung Isco ke Giuseppe Miaccia hanya akan coba diwujudkan, jika mampu keluar dari krisis finansial yang tengah melilit mereka. Selain Inter, Isco sebelumnya sudah lebih dulu dikaitkan dengan sejumlah klub top Eropa, mulai dari Arsenal, Manchester City, Jupintus, hingga AC Milan. Terlepas dari ketertarikan ini, kepindahan Isco ke Italia tampaknya cukup sulit terwujud, mengingat jadisang pemain yang mencapai 6 juta euro per musim. Alternatif Haaland dan Bape ada nama Harry Kane di daftar belanja Real Madrid. Juara bertahan La Liga, Real Madrid mulai menyusum daftar transfer mereka di musim panas nanti. Striker Tottenham, Harry Kane dilaporkan masuk dalam radar Los Blancos. Real Madrid dikabarkan akan belanja besar di musim panas nanti. Jinedine Zidane merasa ada beberapa celah di timnya yang ingin diperkuat musim depan. Salah satu pos yang menjadi prioritas Zidane adalah lini serang. Ia menilai Karim Benjima butuh pendamping, agar lini serang Los Blancos lebih berbahaya musim depan. Kadina Ser mengklaim bahwa Real Madrid sudah menyusun daftar striker yang ingin mereka angkut. Salah satu nama yang masuk dalam daftar adalah Harry Kane. Menurut laporan tersebut, Jidane sangat tertarik untuk membuyung Kane ke Bernabio. Ia menilai, sang striker adalah striker yang sudah teruji. Ia punya catatan gol yang fantastis selama membela Tottenham. Bayangkan, Harry Kane sukses citar 215 gol dalam 377 laga selama 8 musim karannya di Tottenham. Mengingat Spurs belum juga meraih juara, tentu kepindahannya Karel Madrid nanti tak boleh dipandang sebelah mata. Ketimbang Erling Haaland yang kini dibanderol seharga 110 juta euro, atau sekira 1,8 trlion oleh Borussia Dortmund. Lalu, Kalian Mbappi sendiri juga terkesan punya harga fantastis, alias 180 juta euro atau sekira 3 trlion oleh PSG. Harga yang terkesan tinggi itu pula membuat Kobo Jinedine Jidane wajib berpikir dua kali. Alasannya, tak lepas dari krisis ekonomi yang menimpa mereka imbas pandemi virus corona. Gerit Bell pastikan akan kembali ke Real Madrid. Madridista bersiaplah, Gerit Bell mengonfirmasi bahwa ia akan kembali ke Real Madrid di musim panas nanti. Pada musim panas tahun lalu, Gerit Bell memutuskan untuk pergi dari Real Madrid. Ia kembali ke Tottenham dengan status sebagai pemain pinjaman. Sempat kesulitan, Gerit Bell perlahan mulai tampil apik di Tottenham. Ia menunjukkan performa yang ciamik belakang ini di lini serang Tottenham. Banyak rumor yang beredar mengatakan Gerit Bell akan pindah permanen ke Tottenham. Namun Sang Wenger memastikan bahwa ia akan kembali ke Real Madrid di musim depan. Bell menegaskan bahwa ia tidak berencana untuk tinggal permanen di Tottenham. Ia menyebut bahwa ia hanya numpang di mantan klubnya itu. Yang pertama dan terutama adalah saya datang ke Spurs tahun ini agar saya bisa mendapatkan jember main. Saya ingin berada dalam kondisi pit di Euro nanti. Jadi rencana awal saya adalah untuk mendapatkan jember main di Spurs. Bell juga menegaskan bahwa ia akan kembali ke Real Madrid di musim panas nanti. Ia ingin menghabiskan sisa kontrakan di ibu kota Spanyol tersebut. Saya masih punya kontrak satu tahun di Real Madrid. Jadi rencana saya sejauh ini saya akan kembali ke sana setelah Euro, ujarnya. Gerit Bell sendiri menunjukkan performa yang cukup apik di sekua Tottenham. Ia mengemas 10 gol dan 3 asis dari 25 penampilan bagi Tottenham. Tersimpan penyesalan dari Real Madrid di balik sinar Erling Braut Haaland. Real Madrid pernah mendapat kesempatan untuk membuyong Erling Braut Haaland dengan harga 8 juta euro. Namun Los Blancos ragu dengan kualitas penyerang asal Norwege itu. Bersama keren Mbappe, Haaland masuk dalam daftar incaran sejumlah klub top Eropa. Namun harga penyerang berusia 20 tahun itu tentu tidak murah. Klub yang menginginkan Erling Haaland harus merugoh kocek lebih dari 100 juta euro. Burusnya Dortmund bisa mendapatkan keuntungan besar jika melepas Haaland. Red Bull Salzburg pernah membeli Haaland dari moldis harga 8 juta euro. Kemudian tim Austria menjual sang striker ke Dortmund dengan mahar 20 juta euro pada Januari 2020. Menurut Marka, banyak tim Spanyol yang memantau Haaland termasuk Real Madrid. Di ajang kejuaraan dunia O20 2019 penyerang kelahiran tahun 2000 ini juga menunjukkan putinisinya dengan meraih galar pencinta gol terbanyak. Namun Real Madrid justru mengabaikan Haaland dan memutuskan untuk merekrut Vinicius Junior, Rodrigo, dan Renier Jesus. Di bursa transformasi panas 2019, Real Madrid mengeluarkan dana 60 juta euro untuk membeli lokal Zupik. Dari Vinicius, Rodrigo, Renier, hingga Zupik semuanya belum memenuhi ekspistasi klub yang bermarkas di Santiago Bernabeu. Baliknya, Haaland membuat Real Madrid mempertimbangkan kembali. Penyerang tim nasional WG itu terus bersinah saat berseragam Salzburg dan Dortmund. Di Liga Champion, Haaland mencetak 18 gol dari 13 pertandingan. Pada 17 Februari, Haaland membuat 2 gol untuk membantu Dortmund mengalahkan sepila di kandang lawan dengan skor 3-2 di Liga Pertama 16 Besar Liga Champion. Real Madrid tentu menyesali melihat apa yang diperlihatkan Haaland selama setahun terakhir. Mereka telah melupakan sebuah permata, yang dinilai oleh para pakar sipak bola akan menjadi jelmaan Cristiano Ronaldo. Dari kegagalan markrut Haaland, terlihat jelas bahwa tim markrutmen Real Madrid tidak tampil baik dalam menjalankan tugasnya. Mereka menyiniakan salah satu bakat sipak bola dunia. Andai Real Madrid memang menyadari kesalahannya, tentu semuanya sudah terlambat. Tim Ibu Kota harus mencoba untuk memaksimalkan potensi dari Vinicius Junior atau Rodrigo. Manchester City dalam bahaya, 2 bintang andalan masuk daftar tim impian Real Madrid. Manchester City berada dalam situasi bahaya, menyusul masukkan nama 2 bintang andalan mereka ke dalam daftar tim impian Real Madrid. Daftar tim impian Real Madrid ini dirangkum oleh media kenamaan Spanyol, AS dan memuat 10 nama pemain yang akan diprediksi bakal menjadi bagian squad Los Galacticos di masa depan. Kedua nama bintang adalah Manchester City, yang namanya masuk ke dalam daftar tim impian Real Madrid tersebut adalah Vell Foden dan Peran Torres. Foden yang disebut-sebut bakal menjadi penerus Kepende Bruin di lini tengah Manchester City ini merupakan pemain asli didikan di Citizen. Namanya mulai muncul musim lalu dan semakin mewangi musim 2020-2021 ini, dengan catatan 11 gol serta 6 asis yang ia citak di semua kompetisi bersama Manchester City. Gelendang masa depan timnas Inggris kelahiran Stockport itu mulai mendapatkan tempat di dalam squad Pep Guardiola musim ini. Dirinya tercatat beberapa kali turun sebagai starter dalam beberapa pertandingan krusial seperti menghadapi Liverpool, Chelsea, dan Manchester United. Saking istimewanya talenta yang dimiliki oleh Vell Foden, Pep Guardiola secara langsung pernah melontarkan pujian selangit untuknya. Guardiola pernah mengatakan, jika Foden yang baru menginjak usia 20 tahun tersebut adalah pemain paling bertalinta yang pernah ia latih sepanjang karirnya. Sementara itu, peran Torres yang masuk ke dalam daftar tim impian Real Madrid diketahui merupakan rekrutan baru Manchester City. Baru saja didetangkan dari Palencia pada bursa transfer musim panas kemarin. Torres kabarnya membuat Manchester City harus menggelunturkan dana sekitar 23 juta pound sterling untuk membawanya keluar dari Mestaya. Tak berbeda jauh dengan Pep Guardiola, Torres adalah salah satu talenta terbaik milik Spanyol yang kemungkinan besar akan menjadi tulang punggung Manchester City di masa depan. Andai kata dirinya tidak berhasil dibajak oleh Real Madrid. Masih berusia 20 tahun, wonderkick Spanyol itu telah tampil dalam 24 pertandingan dan berhasil mencetak lepan gol serta 3 asis di semua kompetisi bersama Manchester City. Oke, itu tadi berita terbaru Real Madrid hari ini. Nantikan terus berita terbaru Real Madrid lainnya hanya di channel Real Madrid Indonesia. Terima kasih. Halo Madrid, Yenadamas. Hasta el final Pamos Real.